Oke teman, selamat datang di channel ASFCH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menggunakan game Guardian tanpa akses root. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman, disini saya akan perlihatkan dulu ya bahwa handphone Android yang saya gunakan ini Android 11 ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silahkan buat kalian yang mau download bahan-bahannya, download saja di link deskripsi. Nah, setelah kalian mendownload bahan dan menginstallnya, saatnya masuk ke aplikasi LibChecker. Nah, aplikasi LibChecker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi. Oke, disini kalian bisa mengecek bit aplikasi berdasarkan game atau aplikasi ya teman-teman. Oke, ini untuk zombie tsunami 32 bit ya teman-teman. Saya akan menggunakannya di game Guardian, ini zombie tsunami. Oke, kita kembali dan masuk ke game Guardian yang HW. Oke, kita lanjutkan disini. Nah, disini pilih untuk game 32 bit di ruang virtual 64 bit. Karena kita akan memainkan gamenya 32 bit, jadi disini pilih 32 bit. Kalau kalian memilih yang 64 bit, otomatis gamenya juga harus 64 bit ya teman-teman. Nah, di bagian sini kalian klik saja setelan, lalu aktifkan ini, dan klik kembali, dan install ya teman-teman game Guardian dengan nama acak. Oke, teman ini sudah berhasil ya memasang game Guardiannya dengan nama acak, ada S2 dan H2. Nah, untuk yang SW dan HW, hapus saja. Ini install ya teman-teman. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya ke aplikasi X8 Sunbox. Disini klik agree saja. Oke, disini beri izin ya teman-teman. Nah, karena X Sunbox membutuhkan akses internet untuk masuknya, jadi kita aktifkan saja ya teman-teman. Kita klik ok. Nah, untuk membutuhkan internet ini ya teman-teman, untuk masuknya saja. Oke, masuk lagi ke aplikasi X8 Sunbox. Nah, ini di bawah ya teman-teman ada loading detik itu, lagi menginstalasi ya teman-teman di dalam X8 Sunbox. Oke, kita matikan saja ya datanya, kalau sudah masuk seperti ini, dan tunggu proses loadingnya sampai selesai. Nah, ini sudah masuk ya di dalam aplikasi X8 Sunbox. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, di bagian sini kalian klik setting saja, dan klik ini enable 64 bit ya. Nah, setelah itu kita klik kembali, dan ok ya teman-teman. Maka secara otomatis X8 Sunbox bakalan merestart ya teman-teman. Nah, disini kalian butuh data internet lagi ya teman-teman. Jadi aktifkan lagi datanya untuk masuk ke aplikasi X8 Sunbox. Oke, karena ini sudah loading detik ya teman-teman. Kalian bisa matikan lagi ini data slowlernya, dan tunggu proses loading masuknya. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, disini kalian klik saja, ini icon plus, add ups. Dan kalian disini tambahkan game guardian dan game yang akan kalian mainkan ya teman-teman. Oke, disini cari saja game guardian dengan nama acak. Oke, ini game guardian sudah ada ya teman-teman. Kita klik go to grand. Oke, kita aktifkan teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi. Oke, disini klik lagi icon plus ya teman-teman. Cari lagi game guardian dengan nama acak tadi. Oke, ini ada add. Nah, dan game yang akan kita mainkan. Nah, di bagian atas situ ya teman-teman ada logo seperti logo unduhan. Kita klik saja. Nah, disini sedang melakukan proses penginstalan game atau aplikasi. Kalau loadingnya sudah beres semua ya teman-teman. Saatnya kita kembali saja. Dan maka bakalan muncul ya teman-teman di beranda. Oke, kita masuk saja ke aplikasi game guardian. Dan klik mulai. Nah, ini game guardiannya sudah ada ya teman-teman. Kita bakalan coba klik aplikasinya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Game guardian bisa membaca. Oke, kita bakalan uji cobanya di game. Oke, ini sudah masuk ya di dalam gamenya. Ini sudah ada game guardian. Kita bakalan coba klik. Apakah bisa membaca game ini atau tidak ya teman-teman. Oke, kita klik. Dan ini sukses ya teman-teman. Game guardian bisa membaca game yang sedang kita muainkan. Terbuktikan teman-teman. Tutorial ini berhasil ya teman-teman. Oke teman, itu dia ya tadi untuk cara menggunakan game guardian di Android 9, 10, dan 11. Cukup mudah kan untuk menggunakannya. Tinggal kalian ikuti saja. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.